Halo guys selamat datang kembali di by update channel channel yang mengajak kalian jalan-jalan secara virtual teman-teman ya dan kali ini kita akan menguak ya kehidupan malam salah satunya di jalan legian Bali nih teman-teman ya salah satu jalan legendaris yang dulu sangat booming ya teman-temannya sangat booming dengan banjir wisatawan dan turis-turis asing ya ya kita akan lihat lagi nih Apakah malam ini kita ketemukan para turis dan wisatawan asing bergelimpangan di sekitaran jalan legian Bali ini ya atau suasananya sudah berubah kita langsung saksikan saja teman-teman ini di sisi kiri teman-temannya banyak sekali kafe-kafe dan resto-resto ya Nah ini juga ada beberapa bule yang sedang makan malam ya teman-teman sedang dinner ya tapi tidak begitu ramai teman-teman dan disini juga banyak sekali tempat-tempat kafe-kafe minibar ya yang menyajikan apa musik-musik country ya dan banyak sekali di sini klub-klub malam teman-teman di kiri-kanan sepanjang jalan legian Bali nah ini para ekspatriat ya para ekspatriat yang ingin menghabiskan waktunya kini membanjiri kawasan legian Bali tapi memang hanya segelintir ya teman-teman ya apakah ini karena memang menjelang pilpres ya atau karena ini di awal tahun 2024 atau seperti apa ya teman-teman karena sejauh mata memandangnya sampai beberapa puluh meter kita berjalan teman-teman di sini situasinya ya seperti ini ya cukup langang ya kan ada turis ya tapi dia hanya 12 teman nah ini juga banyak juga nih teman-teman panti-panti pijat ya jangan teman-teman capek kakinya atau pengen dipijit ini boleh banget relaxesing ya di kawasan jalan legian Bali ini karena banyak sekali tempat-tempat spa dan pijat yang menawarkan untuk pijat kaki ya teman-teman ya apalagi untuk para wisatawan yang mungkin habis berjalan-jalan jauh ke area Ubud ya Kintamani kemudian ke arah pantai selatan Nusa Dua dan tempat-tempat klik lainnya sehingga kaki lelah ini bisa banget untuk relaksasi di sini teman-teman ya di sebelah kiri pun masih banyak juga yang menjajakan souvenir 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 oleh-oleh ya sebuah tangan kemudian juga baju baju khas Bali yang tentunya kalian bisa tawar-menawar disini lihat teman-teman jalan legend Bali ini nanti ujungnya akan ketemu dengan Monumen Bob Bali jalan ini tuh sempat sempat legendaris banget ya tempat sempat viral banget ya di tahun 2000 periode 2011 sampai 2018 ya jalan ini tuh selalu penuh sesak dengan para turis asing wisatawan-wisat penuh awan lokal ya yang ingin menghabiskan malamnya disini di Bali tetapi kini semuanya tinggal kenangan kenapa karena dengan banyaknya biciclet-biclet bertebaran teman-temannya bertebaran di apa di sepanjang pantai-pantai canggung ya kan tai kute ya sehingga jalan legend ini tidak seramai dahulu ya seperti yang sedang kita lihat sama-sama nih teman-teman ada juga bahkan beberapa bangunan-bangunan disini malah tutup teman-teman ya malah tutup ya kan dan sebagian sepi ya kan seperti itu ya karena memang terbagi ya teman-teman ya kehidupan malamnya gini terbagi tidak hanya terpusat di jalan legian Bali ini ya dan sekarang perkembangan zaman seperti biciclet-biclet seperti atlas ya kan itu terbesar ya teman-teman biciclet terbesar di Bali ya teras itu ya jadi menarik banget ya menarik banyak banget daya wisatawan ya yang tadinya banyak berkumpul di sini ya di jalan legian ini kan banyak banget nih cafe-cafe bar bar ya mini bar mini bar yang menyajikan musik-musik malam ya kini wisatawan itu pun kini banyak yang mengalihkan langkahnya ya tidak lagi berkumpul di jalan legian Bali bahkan ini jalannya gelap ya teman-temannya gelap gulitan itu teman-teman ya kalau tidak ada mobil lewat ya teman-teman ini mungkin udah sepi banget nih ini kurang lebih ada sekitar lima toko berjajar ini sepi banget teman-teman bahkan tidak ada lampu tidak ada penerangan ini jalan ini tuh kenapa tetap ramai ya teman-teman tetap padat traffic karena jalan legian Bali ini kan nanti ujungnya bisa ke jalan Pantai Kutu jadi memang di depan Pantai Kutu itu kan jelas ya ada Bucuok Bali ya kan kemudian ada empat artika plaza ya dekat di atas sana sehingga mau nggak mau harus lewat sini kan si roda empat gitu jadi memang jalan ini tetap terasa ramai walaupun teman-teman di sepanjang kiri ini ini sangat sepi banget ada pun orang-orang ya yang ada ini orang-orang lokal ya teman-teman ya ya bahkan ya mungkin pemilik toko ya kan ataupun para karyawan-karyawan toko seperti itu ya Nah ini ada beberapa apa istilahnya upacara adat di sini ya teman-teman sedang ada upacara adat juga ya yang menyebabkan kenapa si jalan legion ini cukup ramai padahal kalau untuk dunia hiburannya atau hiburan malamnya ini jalan legion Bali itu terpecah teman-teman terpecah ya tidak lagi berkumpul di jalan legion ini ya tapi lebih ke arah canggung ya kan ke arah mana ke pantai-pantai molastik kan banyak sekali biciklet-biciklet yang menawarkan kehidupan malam baru ya bisa nanya tuh nah semoga saja ini penjual-penjual dan pedagang-pedagang lokal disini tidak terdampak terlalu hebat ya teman-teman karena pastinya denyus nah ekonomi ini cukup bergetar ya cukup bergetar sekali karena ditinggalkan para mislawan ataupun turis-turis asing itu ya Nah kita lihat kembali ini teman-teman banyak sekali studio-studio takto disini ya itu dan ada juga souvenir souvenir yang ya ciamik lagi ya teman-teman kelihatannya ciamik kalian bisa tawar-menawar aja disini teman-temannya karena dengan kalian membeli satu saja artinya kalian sudah ikut membangkitkan jenis nadi perekonomian lokal ya bayangkan saja nih teman-teman ini kita gelap-gelapan di sini teman-teman ya yang tadinya ini 2014-an ya 2000 dari 2012 ini jalan ini tuh waduh bener-bener padat banget ya teman-teman jadi kalau ke Bali belum ke legion ini kayaknya enggak afdol gitu ya tapi sekarang nasibnya seperti ini nih teman-teman ya dan ini kita berada di monumennya ya dekat Monumen Bombali ini teman-teman ya kita akan putar arah dan kita akan lihat kembali ya untuk review video mengenai Monumen Bombali nanti kita akan kumpas di video kita selanjutnya teman-teman ya Nah ini adalah perempatan Monumen Bombali teman-teman ya di sini kalau teman-teman lihat tuh ada pilar-pilar besi ke atas ya itu adalah 5GX ya teman-teman 5GX Bali yang tersohor dan terkenal ya yang sekarang biaya tiketingnya udah mencapai 300.000 teman-teman untuk per sekali naik ya seperti itu teman-teman dan sekarang lanjut teman-teman kita lanjut untuk menyusuri jalan legion Bali ya ini dari sisi sebelah kiri ya teman-teman itu nah disini juga banyak juga minibar-minibar yang masih punya pesonanya masih punya pelanggannya sendiri ya untuk harga yang ditawarkan ya standar-standar inilah ya standar cafe diarece harganya mulai dari 30ribuan ya teman-teman udah bisa menikmati minuman-minuman dan makanan-makanan yang tersaji ya di sepanjang cafe yang ada di kiri kanan jalan legion ini tuh nah disinipun kalau teman-teman melihat ya ini suasananya nah seperti ini gitu kelihatannya sih ramai padahal pada saat kita jalani terkawar seperti ini ya kondisinya baik aja gitu ya para wisatawan-wisatawan itu entah kita yang terlalu pagi kesini ini kisaran jamnya itu sekitaran jam-jam setengah 10 sampai jam sepuluhan ya tapi suasananya ya masih seperti ini saja nih teman-teman ya kalau dulu jam-jam segini udah bertabur banget ya udah banjir wisatawan ya dan apa banyak sekali para ini ya para karyawan-karyawan kafenya ini yang menari-nari kemudian ada juga yang pakai engrang dulu ya yang sekarang udah enggak kelihatan rimbanya teman-teman nah ini 5G X nya teman-teman ya 5G X Bali ya yang dulu sempat viral ya dan kini mungkin hanya segelintir lah yang ingin mencoba karena kan gitu-gitu aja teman-temannya kita dilontarkan dari bawah ke atas kemudian direkam untuk reaksi muka kita ya seperti itu teman-teman nah di sepanjang jalan ini pun ya terdapat juga hotel hotel teman-teman beberapa hotel-hotel ya yang memang ada di sepanjang jalan legion ini nah kalau misalkan teman-teman berencana untuk berliburnya itu di daerah pantai kute ya pantai apa pantai-pantai yang dekat dengan jimbaran ya ini cocok banget ambil hotel di jalan legion ini dan kalau misalkan teman-teman ambil disini memang lebih kerasa rame lebih kerasa riburannya karena dentuman musik dari cafe-cafe disini tuh memang sepanjang sepanjang malam ya sampai biasanya mereka berhenti itu di sekitar jam 2 jam 3 pagi ya baru agak sedikit berkurang jadi kalau teman-teman yang suka keramaian ya suka dentuman musik yang kencang bisa saja ya mengambil penginapan atau hotel di sepanjang jalan legion ini dari hotel yang murah sampai yang berkelas pun disini ada nih teman-teman tinggal balik lagi tergantung budget kalian nah di samping ini ada diskotik legendaris ya teman-teman ini ada bonti di diskotik ya Wah dulu ini banyak sekali bule-bule yang bertelanjang dada ya disini teman-teman yang sekarang udah tak kelihatan rimbanya ya hanya penjaganya saja ya hanya security security nya saja yang menjajakan di pinggir-pinggir jalan seperti ini sayang banget ya teman-teman ini yang dulu sempat viral sekarang sudah sepi ya karena memang sesuatu yang viral itu kadang ada masanya ya ada masanya ya teman-teman ya nah mudah-mudahan nah ini pedis pub nih teman-teman baru aja tadi dibilangin di depan pedis pub ini dulu ya teman-teman ini penari-penari engrang ya yang menari-nari gitu kan banyak sekali ini tampak sepi ya teman-teman hanya tentuman musiknya saja hanya keluar suara soundnya aja dari dalam tapi pengunjungnya tidak terlihat nih teman-teman wah ini cukup menyedihkan juga ya kadangnya cukup menyedihkan juga nah mudah-mudahan ada solusinya buat pemerintah Pemda Bali ya bisa kembali meramaikan ya meramaikan dan menyusun strategi bagaimana caranya supaya jalan legend ini juga kembali hidup ya karena kalau seperti ini ya tentunya ini akan sangat mengurangi denyut nadi ekonomi ya terutama warga-warga lokal ya yang tertentunya terdampak banget dengan berkurangnya jumlah wisatawan itu teman-teman karena turunnya itu drastis banget itu di sini sebelah kita ada server girl ya ada apa brand brand salah satu brand clothing yang cukup terkenal ya cukup legendaris juga nih teman-teman server girl ini dan di sampingnya juga ada rasti ya ini brand lokal brand lokal ya ini mohon maaf ya koleksi ini salah satu brand yang teman-teman pokoknya ini terkenal banget ya dulu ya ini sangat terkenal banget di kiri ini nih teman-teman kita juga melihat ya ada beberapa para karyawan-karyawan panti pijat tadi yang ingin melayani teman-teman kalau yang misalkan teman-teman enggak enak kaki ya itu bisa dipijat di sana ya teman-teman ya Nah gimana gimana nih teman-teman dari tadi kita sudah mengajak kalian ya untuk sama-sama melihat ya suasana terbaru dan terkini ya jalan legion ini kalau menurut kalian gimana nih teman-teman ya Apakah kedepannya jalan legion ini malah akan semakin sepi atau seperti apa ya kalau kalian punya solusinya ya boleh bantu kasih di kolom komentar ya agar ini bisa tersampaikannya karena kalau dengan adanya viral ya video suatu video ya zaman sekarang teman-teman mungkin pemda Bali akan melihat dan memberikan solusi yang terbaik untuk jalan legion ini itu karena sejauh mata memandang ya teman-teman juga sama-sama melihat dari tadi ya bahwasannya ini jalan ini semakin kesini itu semakin sepi ya teman-teman gitu apakah perlu adanya perubahan ya ataukah ada perlu ada suntik dana ya menciptakan satu apa satu atmosfer baru ya di jalan legion ini sehingga daya tarik wisatawan itu bisa kembali ya kembali mengguncang jalan legion ini karena khawatir juga teman-teman ini pastinya sangat terdampak sekali dari segi pemasukan ekonomi bagi karyawan itu kan atau bagi warga yang bekerja ataupun bagi warga lokal yang meninggali tempat di kawasan jalan legion ini kita doakan semoga jalan legion ini bisa kembali ramai nantinya ya dan digunjungi kembali oleh para wisatawan-wisatawan asing mancanegara maupun lokal ya teman-teman oke guys untuk kalian yang dari tadi sudah menemenin kita ya Terima kasih banget semoga rezeki kalian di tahun 2024 ini makin gak encor ya teman-teman dan buat kalian yang yang mungkin merasa terbantu dengan adanya video jalan-jalan virtual kita kali ini ya dan buat kalian yang dari tadi sudah menemenin kita ya jalan-jalan virtual terus melihat suasana jalan legion ini Terima kasih banget ya Terima kasih banget untuk kalian yang sudah share subscribe ya dan tidak skip skip videonya teman-temannya Terima kasih banget ya kita doakan sekali lagi semoga di tahun 2024 kalian rezekinya tambah gacor itu Oke guys Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya ya by update channel pamit undur diri sampai jumpa di video jalan-jalan kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati